Halo semuanya, di video kali ini aku mau make upan pakai produk-produk baru yang aku punya Ada yang dikasih, ada yang beli sendiri Dan hasil make upnya kayak gini, super simple Karena produk barunya juga gak banyak-banyak banget Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya aku dapetin look ini Dan penasaran produk-produk baru apa aja yang aku punya, keep on watching Jadi produk baru pertama yang bakalan aku coba itu dari Silky Girl Ini tuh adalah Silky Girl Moisture Balm Lip Color Jadi ini tuh lip balm, tapi ada warnanya Dan warnanya juga super cantik, kayak peachy orange gitu Buat kalian yang bibirnya kering, terus warna bibirnya udah bagus, udah pink Kayaknya aku pake ini aja tuh udah bagus Karena bibir aku kering dan pinggirannya hitam Jadi ini cuma aku jadikan lip balm aja, nanti aku timpa lagi pake lipstick Warnanya tuh kayak orange peach gitu, tapi gak tau kenapa kalo di kamera jadi kayak keliatan lebih pink Terus ini tuh di tengahnya, kalo kalian bisa liat, dia kayak ada moisturize-nya gitu di tengah Jadi dia bener-bener buat ngelembapin bibir Dan sejauh ini emang aku ngerasa bibir aku jadi lembab banget setelah pake ini Produk baru kedua yang mau aku cobain ini adalah primer dari Emina Ini yang Pore Ranger Jadi aku emang dari dulu suka banget sama produk-produk primer yang pore filling gitu Karena pori-pori aku tuh gede banget Dan ini aku kemarin kayak ngeliat gitu kan, tertarik banget lah sama si produk ini Karena sebelumnya aku nyoba yang makeover dan bagus hasilnya Yang makeover tuh kayak dia ngisi pori, terus dia nahan minyak dan bikin makeup flawless Dan juga bikin makeup jadi tahan lama Makanya aku kayak mulai tertarik nyobain primer-primer pore filling lainnya dari produk-produk lokal Indonesia Dan aku sekarang bakal pake ini di area t-zone mukaku Warna sama teksturnya menurut aku dia mirip banget sama Benefit yang profesional Tapi aku gak tau hasilnya sebagus itu apa enggak Jadi sekarang kita cobain pake ke seluruh muka Biasanya aku pake primernya sampe ke bawah mata juga biar kerut-kerutan matanya juga keisi Jadi gak terlalu keliatan jelas gitu kerutan di bawah matanya Sejauh ini yang aku rasain enak sih karena dia kayak beneran ngisi pori-pori gitu Terus kulit kita juga kerasa lebih halus Semoga ini bagus karena kalo bagus ini tuh murah banget harganya Kalo misalkan beli terus-terusan juga gak bikin bangkrut Selanjutnya aku mau pake BB Cream Ini gak baru, aku udah sering banget pake ini Malah emang akhir-akhir ini lagi sering banget pake ini Ini Pixi yang For Beauty Benefit Aku gak punya yang baru jadi aku mau pake ini aja untuk BB Creamnya Tapi aku punya sponge baru dari Vanbo Ini murah banget cuma Rp32.000 Tapi dia super squishy, empuk banget, enak banget Jadi aku mau aplikasiin BB Creamnya pake Beauty Blender dari Vanbo BB Creamnya cukup segini aja Sekarang aku mau lanjut pake Cream Blush Ini aku punya Cream Blush dari Local Brand Ini super bagus banget Jadi Pixi baru ngeluarin produk baru namanya Twin Blush Dia itu Cream Blush tapi bisa dipake buat bibir juga Ini aku punya yang nomor 01 Pop Terracotta Warnanya cantik banget dan dia pigmented Terus kalo misalkan kalian blend hasilnya tuh jadi kayak powder gitu Dan langsung nge-set di kulit kalian Sekarang aku mau pake aja Dan aku aplikasiin pake sponge Tapi kalo kalian pake ini pastiin kalian cepet-cepet nge-blendnya Karena dia kayak langsung nge-set gitu Jadi kalo kelamaan kalian diemin itu bakal susah banget kalian blend Cream Blushnya segini aja Karena nanti yang bakalan aku timpa lagi pake powder blush Nah tanggal 15 kemarin Aku itu dateng ke launchingnya Marks Jadi dia ngeluarin produk barunya gitu Jadi judulnya Markstine Produk-produk makeup yang dibutuhin buat para remaja Dan aku dapet beberapa produknya kayak moisturizer Dapet loose powder dan compact powdernya juga Terus aku juga dapet micellar waternya tapi gak aku bawa Dan aku lupa Tadinya aku mau cobain moisturizer dari Marks Tapi kayaknya aku kelupaan Tadi aku langsung pake primer Jadi disini aku mau tunjukin aja ke kalian Tempatnya kayak gini Packagingnya tuh biasa aja Aku pernah pake ini sekali kemarin Karena saking penasarannya Dan ternyata aku sesuka itu Dia warnanya putih Dia kayak cream biasa Warnanya putih gitu Tapi kalo misalkan kalian aplikasiin Ke kulit Dia gak ada warnanya Langsungnya tuh ke kulit gitu Dan gak bikin muka kita jadi kayak putih Gak sama sekali Dan enaknya itu Dia ada sensasi dinginnya Kalo misalkan kalian pake ke muka Itu tuh kayak adem banget Kayaknya seadem banget Dan bener-bener emang ngelembapin Gak jadi berminyak Tapi dia bikin muka kita jadi lembab aja gitu Kayaknya ini bakalan jadi moisturizer favorit aku juga Karena emang sebagus itu Dan kayaknya harganya juga murah Nah sekarang aku mau langsung aja nge-set pake loose powder dari Marks Aku tuh kebilang jarang banget pake bedak Marks Karena udah sering coba makeup ini itu Aku dapetnya warna pink Jadi mau aku pake buat nge-set bawah mata aja Kayaknya ini packaging barunya deh Karena setau aku kan dulu yang bulet gede gitu Jadi ini packaging baru yang lebih gampang dibawa kemana-mana gitu loh Ini ada puffnya Tapi kayaknya gak akan aku pake Jadi sekarang itu udah ada filternya Karena kan yang dulu itu Kayak langsung tutup terus langsung kebuka gitu Sekarang tuh ada filternya Jadi udah gak akan tumpah-tumpah kemana-mana Aku tuang dulu ke tutupnya Sedikit aja Terus aku mau pake fun bowl lagi Nah buat bersihin bakingannya Aku mau sekalian pake bedak padatnya yang dari Marks Ini aku dapet yang warna Natural Beige Ini packagingnya menurut aku bagus banget sih ya Karena dia kayak kokoh gitu Terus ada kacanya Dapet sponsnya juga Tapi aku gak akan pake sponsnya Aku mau pake brush aja Aku aplikasiin powdernya ke seluruh muka aku Tapi dia cukup powder sih Kelihatan gak? Dan wangi powdernya juga persis Kak sama banget Kayak loose powdernya Wanginya tuh wangi-wangi bedak Marks banget Gak ada bedanya Untuk powder blushnya Aku mau pake dari Amina Yang bittersweet Aku suka banget Karena dia warnanya tuh peach Dan ada glitternya Jadi kayak gak usah pake highlighter Muka kita kayak udah kinclong Udah glowing Untuk complexionnya udah Sekarang mau lanjut ke eyeshadow Aku dapet eyeshadow palette clean color Dari Makeup Puccino Ini tuh warna-warna netral gitu Bagus banget buat dipake sehari-hari Tapi aku belum cobain Kita langsung coba aja ke mata Aku mau pake warna ini Keseluruh kelopak Powdery banget Parah Tapi ini kayaknya warnanya emang Gak begitu pigmented kali ya Padahal biasanya Kalo yang powdery itu Suka lebih pigmented Tapi ini Warnanya gak begitu keluar Aku mau pake yang ini aja Aku mau cobain lagi Warna eyeshadownya gak keluar sama sekali Jadi brushnya mau kusam protein dulu Aku setting spray Barangkali jadi lebih keluar warnanya Aku mau nge-pack eyeshadownya Yang warna ini Terus aku pake ke seluruh kelopak Lumayan lah ya Setelah disemprotin brushnya Jadi tipsnya Kalo eyeshadow kalian gak pigmented Jangan dibuang Tapi tinggal dikasih air aja Brushnya Jadi warnanya lebih keluar Ujung matanya Mau aku kasih warna yang paling gelapnya ini Sedikit aja Untuk bibirnya Aku mau pake lip tint dari Emina Yang nomor 01 Scarlet Segini aja lip tintnya Terus untuk bibirnya Mau aku timpa Pake pixie yang twin blush Karena kan katanya Dia bisa buat bibir juga Jadi mau aku pakein Ke bibir aku Sebenernya kalo dipakein buat lipstick Dia gak begitu pigmented Karena garis bibir aku yang hitam Masih keliatan Tapi yang aku suka Dari inovasi barunya pixie Satu ini aja Dia udah bisa dipake buat bibir Blush on sama eyeshadow Jadi kalo pepergian Gak usah ribet-ribet Bawa banyak makeup Pake ini aja udah cukup Untuk produk alis Aku gak punya produk alis yang baru Jadi aku bakal gambar alis off camera Terus aku bakalan pake Bulu mata palsu juga Off camera Dan aku dapet Bulu mata palsu ini Dari makeup Ucino Jadi sekarang Aku bakalan gambar alis Sama pasang bulu mata Off camera Nah jadi ini adalah Hasil makeup Pake produk-produk yang baru aku punya Dan dari semua produknya Aku punya 3 produk yang aku suka Yang paling aku suka itu Adalah pixie twin blush Aku suka banget sama inovasi Baru dari pixie Karena pixie twin blush ini Selain buat blush Dia juga bisa buat lipstick Dan buat eyeshadow Produk kedua yang aku suka Itu adalah sponge Dari Vanbo Ini murah meriah Dia cuma 32 ribu Tapi super empuk Super squishy Enak banget Terus gak aplikasikan foundation Juga jadi gampang Dan yang terakhir Yang ketiga Yang aku suka Adalah Emina Power Rangers Karena sejauh ini Makeup aku juga Flawless-flawless aja Terus juga Gak terlalu berminyak juga Dan dia cukup Menutup pori-pori Yang ada di muka aku Jadi sekian video dari aku Semoga membantu Semoga kalian suka Sama videonya Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like